Mantan Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan sebagai tersangka baru dalam kasus korupsi proyek investasi Pertamina Wakil Dirut Karen Agustiawan saat itu Omar Anwar masih enggan berkomentar Omar yang saat ini tidak lagi berkecimpung di Pertamina mengatakan pihak hukum Pertamina telah menangani hal ini dan akusisi aset rock oil pada BMG Project dinilai telah merugikan negara hingga 568 miliar rupiah Oh BMG, oh itu aku gak boleh ngomong Jangan, jangan Jangan, jangan Jangan, jangan Karena bagian hukumnya Pertamina yang mengatur semuanya Jadi mendingan langsung Pertamina Gak boleh ngomong Gak boleh ngomong Harus langsung ke sana Pertamina Harus langsung ke Pertamina Karena mereka yang menguasai skala hal tentang ini Sebelumnya pihak Kejaksaan Agung menyebut keputusan pembelian perusahaan minyak di Australia Rock Oil Company merugikan negara 568 miliar rupiah Jaksa Agung Muda Pindana Khusus mengatakan pada 2009 lalu PT Pertamina mengakusisi aset milik Rock Oil Company di Australia yang bernilai 31 juta dolar Amerika Dalam pelaksananya penyidik menemukan adanya penyimpangan dalam pengusulan investasi yang tidak memberikan manfaat atau keuntungan bagi PT Pertamina dalam rangka penambahan cadangan dan produksi minyak nasional Dari hasil penyidikan lanjutan Jaksa menetapkan mantan Direktur Utama Pertamina Keren Agustiawan sebagai tersangka Kejaksaan Agung juga telah menetapkan 4 tersangka kasus korupsi investasi pembelian aset Rock Oil Company yang menyeret Keren Di antaranya Ginnades Panjaitan yang saat itu sebagai Chief Legal Counsel and Compliance serta Frederik Siahaan sebagai mantan Direktur Keuangan Terima kasih Terima kasih